7 hari pasca perayaan lebaran terpantau terminal Raja Basa Bandar Lampung masih ramai pemudik yang akan melakukan perjalanan balik ke daerah asal. Tercatat dalam masa arus balik setiap harinya ada sekitar 3.000 penumpang yang puncaknya terjadi pada minggu 14 April lalu dengan jumlah lebih dari 6.000 penumpang. Sehingga total pelaku perjalanan di masa arus balik pada terminal Raja Basa mencapai 22.000 penumpang atau naik 20% dibanding tahun sebelumnya. Kepala Terminal Raja Basa Marsusi mengatakan banyak penumpang yang memilih menunda perjalanan saat arus balik dikarenakan menghindari kepadatan lalu lintas, khususnya saat di kawasan Pelabuhan Bakahuni dan Merak Banten. Selain itu adanya kebijakan pemerintah terkait ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah juga menjadi salah satu faktor. Bukan wawancara ke beberapa penumpang yang menunda perjalanan baliknya itu memang disengaja karena biar menghindari kepadatan. Yang pertama, yang kedua terutama pegawai negeri dengan adanya kebijakan WPA itu berpengaruh sekali. Jadi mereka bisa menunda perjalanan baliknya itu lebih dari dua hari ini. Kita mencetak antisipasi hari ini sama besok kita tetap melakukan pemantauan sama pelayanan terhadap pengguna jasa yang ada di terminal. Pihak Terminal Raja Basa masih mensiagakan bus-busnya untuk melayani para pelaku perjalanan arus balik yang juga memberikan imbauan untuk tidak berlebihan membawa barang bawaan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung